Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Asral, saya dari divisi wakaf Jadi mungkin ini saya hanya menyampaikan amanat pertanyaan dari jamaah kita yang ada di Jawa Tengah Seumpama ada pertanyaannya adalah terkait tentang pengurusan jenazah Jadi seumpama ada keluarga kita yang melakukan safar Apakah itu haji atau sebagainya Terus di tengah perjalanan terdengar kabar bahwa keluarga kita tersebut adalah terjadi kecelakaan Apakah pesawat tersebut meledak dan bangkainya dari pesawat tersebut beserta jenazahnya tidak terdeteksi Terus apakah kalau menggunakan kapal laut itu kapal tersebut adalah karam gitu bu ya Jadi kami atau kita sebagai keluarga dari jenazah tersebut itu pengurusannya bagaimana gitu bu ya Itu saja yang hendak saya sampaikan untuk memberikan kesempatan kepada jamaah yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wajib atas kita terhadap jenazah adalah empat hal memandikan, mengkafani, kemudian menyolati dan menguburnya secara kifayah Artinya jika sudah ada yang melakukannya gugur bagi yang lainnya Itu tentunya bagi jenazah atau mayat yang bisa Untuk dirawat, tapi kalau jenazahnya tidak bisa dirawat tidak perlu Akhirnya adalah gugur kewajiban atas kita Yang mati tenggelam di laut atau di pesawat hangus dan sebagainya Ahli iman, apalagi mau umrah, mau apa tadi Surga sudah semuanya Dan semua mayat yang tidak dimandikan Maka tidak disolati Maka anda tidak usah sibuk menyolati Cukup berdoa yang banyak, Allah akan mengampuni Apalagi perginya adalah untuk mencari nafkah Atau untuk menuntut ilmu Melaksanakan ibadah haji itu diampuni oleh Allah SWT Maka di rumah banyak berdoa saja Selesai insya Allah, tidak perlu dirawat lagi Karena bagaimana merawatnya tidak ada Dan tidak usah bagaimana kebakar dan sebagainya Kalau ahli iman tidak ada kebakar itu hanya saat Hilang, sudah nyawanya sudah tidak ada lagi rasanya Ahli iman Atau tenggelam, tenggelam Bahkan dalam kamber gembira dari Nabi Meninggal fuj'ah itu bagi ahli iman adalah mati syahid Kayak kebakar, mati syahid Tenggelam, mati syahid Nah, tidak, sudah selesai Tidak perlu disolati karena tidak dimandikan Kemudian Tinggal berdoa saja Dan Allah mahu pengampun Dan sampaikan kepada keluarga yang punya tertimbang musibah Tidak usah bersih hati Tidak usah bagaimana kita tidak bisa cukup dengan doa Dan dia sudah mati dalam keadaan mulia Oh mau ke tempat yang baik Kok mau bekerja, cari duit, cari nafkah Mati Tabrakan atau bagaimana Seperti itu Tapi kalau masih bisa ditemukan mayatnya Dan bisa dimandikan Maka disolati setelah itu Yang berdekatan bisa langsung Solat jenazah hadirah Jenazah yang hadir Bagi yang berjauhan Bisa melakukan Solat gaib Menurut jumlah ulama Madhab kita Imam Syafi'i Maliki dan Hambali Kecuali madhab Abu Hanifah Solat jenazah Solat apa namanya Solat gaib Seperti yang biasa kita lakukan disini Itu boleh Dengan catatan Sudah terbukti Dan yakin Atau dugaan Jenazah sudah dimandikan Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax